Cuplikan humor dari cerita Bayu Suandito Sudah kedengeran di belakang? Once upon a time Tersebutlah seorang anak lelaki tampang dan gagah Yang bernama Bayu Suandito Sejak kampungnya terendam Lumpur Lapindo Bayu berpindah ke dusun Babaan di pinggiran sungai Potomek Bersama ibunya Beruntung dia memenangkan loteri green card di kampungnya Berangkatlah ke negeri ini dengan perahu maling kundang Yang kesasar karena belum dilengkapi GPS Namun tidak mudah bagi Bayu dan ibunya mencari pekerjaan di negeri Pak Lek Sem ini Meskipun pernah sekolah di SD Menteng Dia tidak berani melamar pekerjaan di White House Seperti juniornya Pak Lek Barak Obama Untuk menyambung hidup Bayu melanjutkan kegemarannya berburu binatang di alas-alasan Hari ini Bayu ingin sekali berburu sebelum pajar menyingsing Karena ia ingin memberikan surprise kepada ibunya malam nanti Saat selamatan ulang tahun ininya Maka kepada bundanya Bayu berburu dan berjanji akan kembali dengan membawa sesuatu Setelah hampir tengah hari Tak seekor binatang pun ditemukan Karena merasa lelah Maka Bayu tertidur di bawah pohon yang lindang Tidak jauh dari sebuah telagang Mari mandi Tiba-tiba Halo Jangan sekarang dong Bapak Legisio nih Kalau mau makan minta saja sama Mbak Indam Sudah-sudah jangan nangis Nanti saya telepon Bu Tantri untuk bawa budaknya Mohon maaf hadirin Ada sedikit gangguan Dalam tidurnya sayup-sayup Bayu mendengar suara cekikitkan Beberapa wanita atau ibu-ibu nih ya Di sekitarnya Dengan mata masih merah karena ngantuk Bayu mengendap-endap mencari sumber suara tadi Ternyata suara tadi berasal dari beberapa wanita Cantik yang sedang turun dari langit Masa Nuten menuju Telaga Mari Mandi Terima kasih